Selamat sore, Sobat Rumah GWF Kali ini saya agak berbeda nih Saya pakai kacamata Agak sakit Ingin menyampaikan nih, Sobat Rumah GWF Terkait tentang Bibit-bibit Rumput Yang memang si batangnya itu hampir mirip Kadang ada kekeliruan diantara kita Bahwa Yang menganggap bibit rumput Pak Cong itu Kadang disamakan dengan Rumput gajah biasa lah Atau Disamakan dengan APR Taiwan lah Atau bahkan sulam jana Atau yang lebih parah itu disamakan Sama rumput odor Dan sekarang Di meja saya Ini ada 5 jenis Bibit Sebenarnya menurut saya yang paling Susah ngebedain itu adalah Rumput gajahan biasa Sama Rumput Napier Pak Cong Itu hampir mirip Mungkin Saya tanya dulu lah Oke untuk yang pertama Oke Siap Nah ini Ini yang saya pegang Dua jenis bibit Mungkin saudara bisa Bedakan Mana Si bibit Rumput Ini napier Taiwan Sama napier Pak Cong Oke Mungkin sahabat rumah GWF Bisa jawab Rumput napier Pak Cong yang mana Napier Taiwan yang mana Silahkan Dilihat-lihat dulu Nah mungkin jelas ya Sudah bisa dijawab Kalau misalkan sudah bisa dijawab Oke Saya yang jawab sekarang Dari kedua bibit ini Yang rumput napier Taiwan Yaitu yang Saya pegang di tangan Kiri Nah ini napier Taiwan Dan ini napier Pak Cong Bedanya Kalau napier Taiwan Sama napier Pak Cong Itu gampang banget Ngebedain Kalau napier Taiwan Itu lebih ada Ke bulu-bulunya Dan si warnanya juga Itu beda Kalau ini agak Ke kuning-kuningan Oke Ini agak ke kuning-kuningan Kalau ini ke Hijau Tua-tuaan Ini Pak Cong ya Sama napier Taiwan Agak ke kuning-kuningan Dan juga ada Si bulu-bulunya disini tuh Kalau misalkan Taiwan Eh Pak Cong Hijau Tua Seperti ini Lembut Gak ada bulu halus Gampang kan Itu Barusan napier Taiwan Sama napier Pak Cong Oke Ini ada dua jenis bibit Ini napier Pak Cong Sama rumput gajah Biasa Oke Mungkin sahabat rumah GWF Bisa ditebak Mana Di antara yang saya pegang ini Yang namanya Bibit rumput Pak Cong Oke Ini Saya jawab Oke Sekarang saya jawab Napier Pak Cong Yang saya pegang Oke Barusan tuh gini ya Tadi dong Di tangan yang jiri Ini napier Pak Cong Kalau yang ini Rumput gajah Biasa Gimana Sulit ya Sulit bedakan Asli Saya tuh yang paling sulit bedakan itu Antara rumput Gajah biasa Sama Napier Pak Cong Kalau sama napier Taiwan Gampang bedain Sama sulam jana Gampang bedain Sama odot Apalagi Gampang Kalau sama Bibit yang lain itu Gampang Yang paling susah itu Bedain antara rumput gajah biasa Sama rumput napier Pak Cong Ini sangat mirip banget Pokoknya Sangat mirip Batang yang tua pun Sangat mirip Tetapi kalau saya bandingkan Saya bedakan Kalau si Gajah biasa itu Ini agak ke kuning-kuningan Eh bukan kuning ya Jadi si hijaunya itu Beda lah Kalau Pak Cong itu Lebih Lebih tua Hijaunya itu lebih tua Kalau Pak Cong Pak Cong hijaunya Lebih tua Pak Cong hijaunya lebih tua Ini lebih Lebih muda Kalau si Rumput gajah Biasa Pokoknya Gajah biasa Sama rumput pak Cong Itu adalah Dua rumput yang memang Sangat mirip Menurut saya Saya yang memang Sudah menekuni dunia rumput Sudah lama lah Itu sangat sulit banget Membedakan antara Rumput pak Cong Sama rumput gajah biasa Itu Kadang saya masih keliru Kadang saya Agak ini Kalau Dirasain Sebenarnya Agak beda jauh Kalau ini Ini Agak Manis hambar Kalau ini Lebih ke hambar-hambarnya Manisnya dikit Nah Kalau dibandingkan sama Pak Cong Lebih Agak manis pak Cong Kalau gajah biasa itu Manisnya Tidak terlalu Kalau gajah biasa Kalau pak Cong Seperti ini Oke Sekarang kita Bedakan lagi Wah ini Hampir mirip Sebenarnya Ini pasti gampang Sekarang Oke Cuman sayangnya Ini Bibit Yang saya pegang Ini bibit pak Cong Nah Gini lah Ini bibit rumput Sulam Jana Atau King Grace Sering disebutnya Ataupun Rumput Raja Oke Sahabat Rumah GWF Kalau ini gampang nih Gampang banget Bedainnya Sama Sulam Jana Tapi kalau ini Tua banget Ini mungkin udah Dulu saya ngambil bibit ini Pas waktu Kurang lebih 8 bulan Ini udah 8 bulan 9 bulan nih Kalau ini Sekitar 4 bulan Nah Ini sekitar 4 bulan 4 bulan Kalau pak Cong itu Standar bibit Menurut saya 4-5 bulan Kalau terlalu tua Itu kurang bagus Nanti saya kasih Metode penanaman Ataupun Cara menanam Yang baik Rumput pak Cong Metode saya Tapi Mungkin berbeda Dengan metode yang lain Oke Ini rumput Bibit rumput Sulam Jana Ataupun King Grace Ini bibit rumput Pak Cong Tapi kalau misalkan Ini Sesua 4 bulan Ini pun gak beda jauh Tapi Bisa lebih kelihatan Perbandingannya Perbedaannya lebih jelas Oke Dan Dan saya kasih satu lagi Ini Malah dress Kalau di daerah saya Sering Terkenalnya itu Rumput Apa namanya Meksiko Meksiko Oke Gimana Ini kayak Odot ya Sebenernya Tapi lebih Lebih besar Di ruasnya itu Agak pendekan 1 2 3 Emang Sepintas kayak Odot gitu Tapi Ini beda banget Beda banget Ini daunnya tuh Kayak daun jagung Gede Gitu Lebih gede lah Lumayan Kayaknya lebih besar Dari jagung Ini rumput Malah dress Bibit rumput Malah dress Ataupun Meksiko Oke Sobat rumah GWF Itu ada 5 jenis bibit Oke Mungkin kita Seperti ini Ada 5 jenis Bibit Nah Ada 5 jenis bibit Ini yang saya pegang Yang ini Dari sini Ini rumput Gajah biasa Ini rumput Bibit rumput Sulamjana Ini Malah dress Atau Meksiko Yang ini Napier Taiwan Ini napier pakcong Gimana Bisa kan bedainnya Harus bisa Biar gak salah beli Nanti biar Gak keliru belinya Jadi Kalau beli bibit pakcong Itu menurut saya Gak bisa sembarangan Harus jelas Asal usulnya Harus tau gitu kan Kalau misalkan Belum bisa bedainnya Kalau udah bedain Ya bisa bedain Ya malah lebih bagus Oke mungkin Sobat rumah GWF Itu saja Untuk di video kali ini Pokoknya Panjang umur Hal-hal baik Panjang umur Pertanian Jangan salah Beli bibit Jangan sampai keliru Banyak orang yang mengaku Ini pakcong Ini pakcong Ternyata bukan Kita lebih gili Lebih Peliti dulu lah Jangan sembarangan Mungkin kalau misalkan Yang fokus Membidangi Berbagai macam jenis Rumput Ataupun bertani jenis rumput Mungkin bisa dipercaya Bisa Diakui bahwa Beliau udah Dekat Sama orang dinas Atau misalkan Dengan kementerian Pertanian Mungkin kan Itu malah lebih bagus Terima kasih Jangan lupa untuk Selalu Bersyukur Bersyukur